Empat rumah warga di Kampung Cibulo, Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, rusak akibat terdampak gempa Kota Sukabumi Magnitudo 5-1. Gempa bumi yang bertitip pusat di laut atau berjarak sekitar 126 km tenggara dari Kota Sukabumi tersebut mengakibatkan jalan desa sepanjang 50 meter tertutup material tanah longsor. Kepala Desa Sirnasari, Sahuri, mengungkapkan, terdapat empat rumah rusak akibat gempa bumi yang terjadi tadi siang, namun tidak ada korban jiwa. Atau luka dalam kejadian tersebut, dari keempat rumah terdampak gempa bumi tersebut, tiga di antaranya mengalami rusak ringan dan satu rusak sedang, katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Selasa, 6 Juni 2023, saat kejadian, lanjut dia, para penghuni rumah tersebut saat merasakan getaran gempa bumi segera menyelamatkan diri dan keluar rumah, gempa bumi tersebut juga membuat tebing setinggi belasan meter longsor sehingga menutup jalan penghubung antara Desa Sinarsari dan Walahir. Katanya, ia mengatakan, saat ini jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan mobil atau motor karena tertimbun material tanah setinggi 3 meter, dengan panjang 50 meter, camat leles iin solihin. Mengatakan, pihaknya sudah melaporkan dampak gempa tersebut ke BPBD dan PUPR Kabupaten Cianjur, rumah rusak sudah dilaporkan ke BPBD, sedangkan jalan yang tertutup longsor sudah dilaporkan ke PUPR agar segera diterjunkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Ucapnya, gempa bumi Magnitudo 5-1 terjadi sekitar pukul 14.23 WIB, Selasa, 6 Juni 2023, gempa bumi tersebut berlokasi di pukul 85 Lintang Selatan, 1.07.01 Gujur Timur atau berjarak sekitar 126 kilometer tenggara dari kota Sukabumi. Titik gempa itu berada di laut dengan ke dalam 10 kilometer dan tidak menyebabkan tsunami.